Hai cofrens, pada soal kali ini diketahui bahwa sebuah benda memiliki masa atau kita sebut sebagai M sama dengan 2 kg. Kemudian, benda tersebut bergerak dengan laju tetap atau V sama dengan 10 m per second. Apabila pada benda tersebut bekerja gaya atau kita sebut sebagai F sama dengan 100 N, yang arahnya selalu menuju satu titik, artinya benda tersebut bergerak secara melingkar. Dan di sini kita diminta untuk menentukan jari-jari lintasan benda tersebut, atau kita sebut sebagai R. Karena gaya F merupakan gaya yang arahnya selalu menuju satu titik, yaitu titik pusat, maka gaya F di sini merupakan gaya sentripetalnya, yaitu gaya yang membuat benda tersebut bergerak secara melingkar. Dimana gaya sentripetal atau F merupakan hasil kali antara masa M dikalikan dengan percepatan sentripetal. Selanjutnya, di sini kita dapat substitusikan AS atau percepatan sentripetal dengan V kuadrat per R, di mana V merupakan kelajuan benda, R adalah jari-jari lintasan, lalu M di sini adalah masa benda, dan F adalah gaya sentripetalnya. Sehingga dari persamaan tersebut kita dapat menentukan R, yaitu dengan mengkalikan M dikalikan dengan V kuadrat, kemudian dibagi dengan F. Karena benda tersebut memiliki kelajuan yang tetap, maka benda tersebut akan melingkar secara gerak melingkar beraturan, atau GMB. Lalu, untuk mencari nilai R, yaitu jari-jari lintasan, maka kita dapat memasukkan nilai M sebesar 2 kg dikalikan dengan V kuadrat, yaitu 10 kuadrat, kemudian dibagi dengan F, yaitu 100. Sehingga R sama dengan 200 dibagi 100, hasilnya adalah sebesar 2 meter. Maka jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah opsi B. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.